Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Jadi aku disini akan membahas tentang masalah pribadi aku Waduh masalah pribadi Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk Waduh pertanyaan yang masuk aku udah kayak youtuber Bukan banyak juga sih Jadi ini lebih ke teman-teman terdekat Terus teman-teman di sosial media gitu Ada yang tanya tentang beberapa hal Jadi aku bakal jawab di video aku ini gitu Jadi buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Like, comment, share ke teman-teman kalian Makasih buat yang udah subscribe Jangan lupa like Oke makasih Oke jadi ada beberapa pertanyaan Ini aku jawab satu persatu Waduh udah kayak artis Jadi pertanyaan yang pertama Ini mengenai perjalanan aku dari Jakarta ke Maroko Itu tentang jet lag gitu ya Jadi memang ada beberapa teman yang nanya tentang jet lag Jadi memang iya Aku jet lag Awalnya aku sama sekali gak percaya Gak percaya tentang jet lag Maksudku Kalau emang udah malem Pasti ngantuk kan gitu pikirku Kalau kita lihat udah gelap Jadi ngantuk kan Pasti tidur gitu Tapi ternyata enggak Aku sampai di Maroko itu kan memang sore Itu masih hari-hari pertama itu masih belum Belum kerasa ya Artinya aku istirahat karena capek gitu kan Nah di hari kedua Itu aku jam 4 sore Jam 4 Maroko itu aku udah nguantuk banget Karena itu di Indonesia udah jam 12 malam Dan aku selalu kebangun jam 1 pagi Dini hari Jam 1, jam 2 gitu Karena di Indonesia jam 1 Jam 1 Maroko itu berarti di Indonesia jam 7 pagi Itu aku udah bangun Udah gak bisa tidur lagi gitu Dan itu terjadi beberapa waktu Beberapa hari Mungkin 2 minggu Mungkin 2 minggu aku merasakan jet lag itu 2 minggu mungkin bahkan lebih ya Karena aku selalu kebangun di malam hari Karena disini subuhnya itu kan jam 8 pagi Eh bukan jam 7 pagi itu kan subuh Dan matahari terbit itu jam 8 Nah aku itu bangunnya mesti sebelumnya Sebelum subuh gitu Kadang itu jam 5 Karena emang udah kebiasaan juga ya Di Indonesia kan Bangun itu jam 5 gitu kan Nah kalau jam 5 disini itu berarti di Indonesia jam 11 siang Dan itu sering kali terjadi aku bangun di sebelum jam 5 gitu Kalau orang sini kan bangunnya jam 7 itu untuk sholat subuh kan Terus jam 8 itu matahari baru terbit Terus seiring berjalannya waktu Aku mulai berubah Mulai mengikuti ya Mulai beradaptasi Jadi aku tidur itu Di atas jam 12 sekarang Karena memang Karena Isya itu baru jam 7 jam 8 Jam 8 sorry Isya itu kan jam 8 Otomatis kan jam 12 malam itu masih belum malam Belum terlalu larut gitu kan Mungkin sekitar Kalau jam 12 malam di Maroko Itu mungkin masih seperti jam 9 jam 10 di Indonesia gitu Kan belum ngantuk kan Maksudnya Ya itu kita baru mau tidur gitu Jam 9 jam 10 gitu Jadi aku biasanya Tidurnya di atas jam 12 sih Tapi gak sampai yang Di atas jam 12 lebih banget gitu Mungkin ya jam 1 itu sudah Kadang jam 2 itu baru ketiduran gitu Terus bangunnya Ya bangun tetap pagi sih Tapi abis itu tidur lagi Kalau aku bisa tidur Biasanya aku tidur lagi Nanti jam 10 jam 11 gitu bangun Tapi kalau aku gak bisa tidur Biasanya aku cuma main-main HP aja Nanti jam 9 gitu sarapan Gitu sih Jadi aku udah Sekarang udah mulai mengikuti Jamnya sini gitu Setelah 2 bulan Setelah 2 bulan ya Setelah 2 bulan aku baru normal Gitu Oke Terus pertanyaan yang kedua Itu tentang makanan Ya Makanan disini Aku sudah 2 bulan lebih ya Udah mau 3 bulan Itu aku masih belum Masih belum bisa beradaptasi Dengan makanan disini Ini juga awalnya Aku gak percaya banget ya Artinya Aku itu pencinta makanan banget 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 Aku makannya itu banyak Semua makanan aku bisa makan gitu Selama aku di Indonesia Semua makanan aku suka gitu Tapi ternyata sampai disini Pikirku saat aku di Indonesia Mungkin aku gak bakal Ada masalah ya Dengan makanan Karena aku pencinta makanan Banget gitu Tapi ternyata Setelah sampai sini Sampai sekarang Aku belum Beradaptasi dengan makanannya Masih belum Makanannya itu Gak asin Gak manis Gitu ya Gak jelas rasanya Menurut aku ya Menurut pribadi aku Jadi setiap orang bisa Berbeda-beda Pandangannya gitu Buat aku Pribadi Dimana aku kan Orang Madura ya Suku Madura maksudnya Aku Tapi tinggalnya bukan di Madura gitu Tapi aku suku Madura Itu suku Madura itu Rasa makanannya itu Nampol gitu loh Asin-asin Asin Manis-manis gitu Maksudnya Asin-manisnya itu Kerasa banget gitu Sedangkan disini Gak asin Gak manis Terus Aku itu juga Pencinta pedas Banget Buat kalian yang tinggal di Jember Pasti tau Bebek Gala kan Pedesku selevel itu Gitu Pedesku selevel Bebek Gala yang di Jember itu Gitu Biasanya kalo aku sakit Aku makan Bebek Gala itu Bisa sembuh gitu Jadi pengen Aku juga Gak tau kenapa Kalo aku sakit Obatnya itu Bebek Gala Sumpah Aneh memang Tapi nyata gitu Dan disini Pedesnya itu Pedes paprika Disini tuh ada Lombok terpedas Sedunia sih Kata Kata orang-orang Aku Menurut aku sih Biasa aja ya Tapi kata mereka Memang itu Lomboknya terpedas Sedunia gitu Aku biasanya Masak sendiri Aku Banyakin Lomboknya Kadang kalo aku Masak gitu ya Lombok satu Itu Orang-orang Udah merasa Kepedesen Padahal itu Lomboknya cuma satu Gitu Dan aku bisa Sampai lombok empat Itu Memang besar-besar Gede-gede Gede-gede banget Memang lomboknya Dan aku Kalo empat Lombok disini tuh Mungkin Sama kayak Sepuluh Mungkin ya Eh tujuh kah Tujuh lah Mungkin sama kayak Tujuh Tujuh lombok Rawit gitu Karena emang Gede-gede banget Memang Dan itu Buat aku Pedes 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 biasa Maksudnya bukan yang Sampai kayak Bebek gala Gitu Karena emang Bebek gala Kasus-kusus ya Memang Jam makannya disini tuh Jadi sarapan itu Mereka Jam 11 Jam 12 Gitu kan Sarapan Itu makannya Roti gandum Mereka tuh Pakainya Minyak zaitun Terus Pakai Madu Terus Pakai Mentega Gitu kan Terus Minumnya Teh Teh khas Maroko Memang Dan Aku juga Belum terlalu suka sih Sama tehnya Karena aku kebiasaan Pakai Teh Yang wangi Gitu loh Di Indonesia Teh dandang Semacam gitu Teh poci Itu kan wangi banget ya Kalau disini tuh Nggak Nggak kayak gitu Tehnya Beda Terus Makan roti gandum Itu Awalnya aku Nggak suka Tapi Lama-lama Akhirnya aku Mau gitu ya Akhirnya Akhirnya bisa Beradaptasi juga Tapi Aku sarapan Tetap sama telur Aku belum bisa Makan roti Pakai Minyak Zaitun Aku belum bisa Makan roti Pakai Mentega Aja Gitu Aku belum bisa Jadi aku Mesti sarapannya Pakai Telur Sama buah Sama roti gandum Gitu Jadi ini udah Berubah banget Pola makanku Disini bener-bener Berubah Berubah Total Terus Karena mereka Itu jam sarapannya Agak siang ya Jam 12 Gitu Kalau aku sih Biasanya jam 9 Jam 10 Gitu Aku udah sarapan Karena Perut Indonesia aku Nggak bisa ditawar Udah jam segitu tuh Udah Udah kerucuk-kerucuk Udah kelaperan banget Aku Gitu Nah terus Jam makan siangnya Itu jam 3 Jam Jam 2 Jam 3 Jam 3 lah Jam 3 Gitu ya Itu Mereka Makannya Daging 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 Sapi Bayangkan Keluarga ku Biasanya sih Beli daging sapi Itu kalau ada hajatan Itu kan mesti untuk Orang ya Kalau hajatan Dan itu Nggak sering gitu Maksudnya Sebulan sekali pun Itu kayaknya Nggak mungkin deh Gitu Biasanya sih Idul Fitri Itu kita Beli daging sapi Dan itu Biasanya dibikin bakso Bukan dimakan dagingnya Bukan dimasak dagingnya Tapi biasanya Memang dibikin bakso Karena kami Kami sekeluarga itu Nggak terlalu suka Daging sapi Apalagi daging kambing Guys Apalagi daging kambing Dan disini tuh Kambing juga Daging sapi Daging kambing Ayam Itu Daging-dagingan Nggak ada tahu Nggak ada tempe Ngenes Sedih aku Nggak ada tahu Nggak ada tempe Itu Nggak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Memang Itu aku Belum bisa sih Makan daging-dagingannya Maksudnya Bukan belum bisa Karena Nggak suka aja Mungkin ya Jadi kadang Aku masak sendiri Masaknya itu Ayam Gitu Kalaupun Aku nggak masak Aku ngikut Makan bareng mereka Ya aku makan Gitu Maksudnya Makan menu yang sama Iya tapi nggak banyak Cuma sedikit Karena emang kan Ya Karena nggak terlalu suka itu Gitu Dan makannya Pakai roti juga Gitu Kadang aku Awalnya itu Masak nasi Saat aku belum terlalu suka Rotinya itu Aku memangnya Nasi sih Masak nasi Nasi Berasnya Maroko Gitu Tapi Tambah lama Tambah lama Nggak ada yang makan nasinya Kan kadang Aku sekali masak itu Bisa sampai 3 hari Gitu Nasinya ditaruh di kulkas Nanti dia ngetik Ngin lagi Kayak gitu Lama-lama aku Bosen sama nasi Nget-ngetan Nasi nget-ngetan Oke Aku lama-lama Bosen sama Makan nasi Yang kayak gitu Akhirnya Aku bisa Makan rotinya Dan itu enak Gitu Bisa merasakan Makan itu enak Gitu ya Jadi aku Akhirnya Merubah Nasiku Ke roti gandum Kadang aku Bikin Ayam Masa ayam Kadang aku Bikin telur Kadang aku Ikut makan Baru mereka Gitu Terus Malamnya Itu mereka Baru makan Jam 8 Gitu Jam 8 Itu Isya kan Baru isya kan Nah ya itu Jam 8 Kadang jam 9 Gitu Mereka baru makan Malam Dan Biasanya Aku Makannya Itu Indomie Duta Indomie Oke Di awal-awal Aku di Maroko Memang hampir Setiap hari Aku makan Indomie Hampir Tapi Diselingi juga Sama Ini sih Kadang Aku gak makan Indomie Tapi aku makan Buah Terus Kadang aku Makannya Telur Gitu Pokoknya Disini yang Yang bener-bener Bisa masuk Di aku Telur Buah Indomie Dah Itu Yang enak Rasanya Pas Di mulutku Bahkan Saat aku Masak-masakan Indonesia pun Dengan Bumbu yang Sama Dengan Cara Masak Yang Sama Dengan Potongan Yang Sama Pokoknya Semuanya Sama Itu Rasanya Bisa Beda Saat Dimakan Bahkan Sampai Aku Karena Aku Makan Itu Rasanya Berbeda Kayak Yang Biasanya Aku Makan Di Indonesia Kadang Aku Gak Pengen Lagi Masak Yang Sama Kayak Gitu Sedih Itu Masalah Terbesar Aku Tentang Makan Disini Oke Pertanyaan Berikutnya Itu Tentang Suhu Memang Musim Ya Bukan Suhu Musim Di Maroko Itu Ada Empat Dan Sekarang Lagi Musim Dingin Suhunya Itu Bisa Sampai Di Bawah Sepuluh Untuk Di Kota Tempat Aku Tinggal Sekarang Ya Tapi Kalau Kayak Yang Agak Dataran Tinggi Itu Yang Mereka Ada Salju Salju Itu Bisa Sampai Minus Disana Tapi Karena Karena Disini Gak Ada Salju Cuma Di Kota Aku Tinggal Gak Ada Salju Cuma Kebagian Angin Nya Aja Gitu Jadi Ya Gak Terlalu Dingin Banget Kayak Disana Tapi Ya Dingin Paling Panas Itu Kadang 20 Itu Udah Paling Panas Jadi Mandiku Pun Berubah Kalau Di Indonesia Itu Mandinya Dua Kali Sehari Minimal Minimal Dua Kali Sehari Pagi Saat Berangkat Kerja Dan Malam Saat Pulang Kerja Gitu Kan Kalau Disini Aku Mandinya Dua Hari Sekali Satu Hari Mandi Satu Hari Enggak Satu Hari Mandi Satu Hari Enggak Gitu Jadi Dua Hari Sekali Kebalikannya Gitu Padahal Ada air Panas Tapi Itu Gak Sangkut Tapi Memang Gak Gak Berkeringat Juga Karena Lagi Di Musim Dingin Jadi Aku Gak Gak Berkeringat Disini Aku Ganti Baju Itu Karena Risih Gitu Dan Aku Mandi Dua Hari Sekali Itu Juga Karena Risih Kalau Aku Mau Mandi Tiga Hari Sekalipun Kayaknya Gak Apa Sikan Gigi Sama Cuci Muka Gitu Ya Udah Cukup Karena Emang Gak Berkeringat Kan Cuma Karena Risi Jadi Mandi Ganti Baju Gitu Itu Seputar Mandi Jadi Untuk Sementara Aku Yang Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Memang Terkait Itu Aja Jadi Aku Jawabnya Hanya Disputar Ini Aja Gitu Buat Kalian Yang Udah Nonton Makasih Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Juga Ya Ketemuan Kalian Bye